Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel edu sepasim 4O dalam berkendara terutama naik mobil kita harus memahami beberapa prinsip utama utamanya adalah prinsip keamanan atau safety ketika berkendara khususnya bagi sopir pertama yang harus menjadi prinsip ketika menjadi sopir atau memegang sopir yang harus dilakukan adalah pertama itu posisi tempat duduk posisi tempat duduk ini harus kita buat senyaman mungkin namun kata senyaman mungkin ini ada ukurannya jadi senyaman mungkin oh saya nyaman ketika saya mendekati setir bahkan perut saya mungkin hampir menyentuh setir yang lingkaran bagian bawah atau mungkin hanya berjarak segini itu secara kaedah keamanan berkendara itu tidak masuk prinsip utama keamanan dalam berkendara karena kita ketika berkendara melakukan perjalanan dan secara sistem pada mobil itu sebenarnya dikasih atau diberi airbag 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 ini adalah sistem keamanan ketika terjadi kejadian yang sangat-sangat tidak kita inginkan sangat-sangat tidak kita inginkan sehingga airbag ini menjadi penentu salah satu parameter kenyamanan di tempat duduk tadi juga jadi kenyamanan duduk itu harus ada ukurannya ketika kita duduk itu harus ada ukurannya antara jarak dengan satu setir kemudian yang kedua jangkauan kaki terhadap pedal gas kalau terlalu mundur pasti kaki juga tidak akan menyampe atau tidak akan sampai ke pedal gas kembali ke prinsip tempat duduk yang nyaman itu sekali lagi harus ada parameternya parameter pertama adalah tempat duduk supaya nyaman dan aman bagi pengendara atau khususnya yang memegang setir itu adalah jarak tempat duduk jarak tempat duduk ini harus diatur sehingga sedemikian rupa sehingga jika terjadi kejadian yang tidak kita inginkan sistem keamanan airbag tadi bisa bekerja dengan maksimal bisa bekerja dengan baik itulah kenapa jarak tempat duduk kita dengan setir itu ada ukurannya ukurannya tidak hanya nyaman saja tapi benar-benar memakai ukuran itu prinsip pertama ketika harus memegang setir pada saat berkendara sehingga ketika ketemu ukuran maka akan ketemu juga kenyamanan pada saat membawa mobil nah kira-kira sebenarnya berapa ini ukuran jarak antara setir dengan tubuh kita setir dengan tubuh kita kalau saya kalau saya kalau saya ini ukuran kursi yang saya duduki ini adalah ukuran yang nyaman bagi saya sepertinya ini juga bakalan menjadi ukuran standar untuk menjadi sopir untuk menjadi jarak antara setir dengan tempat duduk jadi kalau diukur ini kemiringan tempat duduk jog mobil itu hampir sama ketemu di bagian pinggir ini jadi ketemu di situ jadi kemudian itu jarak pertama perkiraan jarak pertama kemudian perkiraan jarak kedua ketika saya tangan kanan saya itu memegang setir bagian tengah maka kurang lebih panjangnya atau bentuk tangannya seperti ini nah segini segini jadi hampir lurus sebenarnya hampir lurus ketika Anda menekuk maka tempat duduk pasti mendekati dengan setir ketika mendekati dengan setir maka kerja airbag bila mana terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan maka tidak maksimal kemudian perkiraan jarak yang ketiga itu kalau dari tempat duduk yang saya tempati pada saat memegang setir saat ini adalah jarak antara ini jarak ya jarak antara setir bawah dengan dengan kursi bagian kursi bagian depan kursi bagian depan itu kalau saya tarik garis lurus kalau saya tarik garis lurus dari setir paling bawah itu kursi bagian depan itu ada di dalamnya kurang lebih tiga jari kurang lebih tiga jari kurang lebih tiga jari sebenarnya juga tergantung nanti bagaimana postur tubuh kita tapi yang pasti yang pasti prinsipnya itu tadi kembali ke ukuran bagaimana kita memposisikan secara aman standar keamanan kemudian kalau dari sisi jarak kurang lebih ke misalkan ini setir yang bagian atas itu saya tarik garis lurus ke tubuh saya ke tubuh saya itu kurang lebih ketemunya dada saya ini berada di dada saya ini ini karena satu level dengan satu level dengan setir satu level dengan setir itu berada di sini nah di sini nih tubuh saya berada di sini dada saya berada di sini itu kurang lebih jarak yang kesekian kemudian prinsip yang selanjutnya adalah usahakan selalu tangan kanan dan tangan kiri itu selalu berada di setir selalu ini maksudnya apa korelasinya hubungannya nanti kepada ketika bila mana terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan misalkan misalkan terjadi ban kempes maka kita bisa sigap langsung bisa memegang setir dari sisi keseimbangan mobil itulah kenapa ketika kecepatan tinggi jangan main-main untuk hanya memegang satu tangan di setir oke itu tadi beberapa cara memegang setir pada saat perjalanan dari kaedah keamanan bukan dari kaedah kenyamanan karena apa kita harus memperhatikan kaedah keamanan yang diutamakan bukan kenyamanan atur dulu keamanan baru kenyamanan oke terima kasih semoga saja bermanfaat salam edu spasi 4U edu for you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat